Hai guys kembali lagi dengan saya Heri Tanto dalam video kali saya akan membagikan sebuah tips terkait bagaimana cara perawatan sebuah DSLR kamera dari kasus teman-teman saya yang mereka memiliki kamera baru yang bertujuan untuk hanya sekedar hanti hampir dari kebanyakan mereka mengesampingkan sebuah perawatan saya memiliki kamera DSLR ketika sudah dipakai udah digelitakan begitu aja sehingga baru umur enam bulan kamera DSLR tersebut sudah ada jamburnya bahkan ada yang karatan itu sudah terbukti beberapa teman saya dan seperti itu dan mungkin jika kalian yang awam ya baru memilikinya jangan sampai seperti itu nah yang pertama yang wajib sekali kalian memiliki ketika kalian memiliki sebuah kamera DSLR baru yaitu segeralah beli yang namanya drybox drybox sendiri adalah sebuah rumah dari DSLR itu sendiri yang berfungsi untuk menjaga kelembapan agar terhindar dari jamur yang akan menempel pada optik di kamera DSLR untuk drybox sendiri harganya itu ada yang sekitar Rp 400.000 bahkan ada yang harganya Rp 700.000 itu tergantung dari size atau ukuran drybox itu sendiri dalamnya biasanya sudah ada sebuah silika gel yang elektrik itu yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dalam kotak drybox itu sendiri nah mungkin jika kalian merasa ah drybox ini terlalu mahal harganya Rp 400.000 sayang itu ada alternatif lain kalian bisa menggunakan sebuah toples toples makanan ya yang itu kedap udara kamera kalian taruh disitu itu juga sudah aman hasil ini sudah terbukti selama hampir empat tahun saya menggunakan toples kamera saya masih joss masih istimewa tidak ada jampunya sama sekali nah tentunya tidak hanya menempatkan DSLR kamera kepada drybox itu sendiri setelah kalian menggunakan kamera DSLR wajib kalian melepas semua komponen yang terpasang dalam sebuah kamera DSLR antara lain ada baterai ada lensa dan ada memori itu kalian lepas nah akan sekarang saya mencontohkan ada beberapa cleaning kit ya pembersih kamera bahkan ada pembersih lensa ini wajib juga kalian beli ini ada lenspan biasanya kalau kalian beli itu satu paket lenspan seperti ini terus nanti ada semacam pek granat buat tes 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 itu buat membersihkan kotoran debu dan ini juga ada kain yang halus ya ini bagusnya untuk mengelap saja tentunya apabila kalian sudah menggunakan terlebih kalian menggunakan sebuah kamera DSLR di pantai ini ketika sudah selesai wajib kalian melepas lensa ini lensa kalian lepas tak lupa dibersihkan ya lensa kalian lepas ini ditutup terlebih dahulu terus ini dibersihkan ini untuk lensanya terlebih lebih dahulu dibersihkan pada bagian ini yang bagian ini usahakan jangan kesentuh ya pakai yang penyemprot debu aja yang samping pakai ini kalau dipantai kan karena dia kena udara atau sebuah embun yang asing ya jenia dia akan riskan sekali ini nanti bisa neyeng bisa bukan neyeng apa bahasa Indonesia nya bisa bisa karaten bagian sini niriskan sekali sehingga segeralah kalian bersihkan kalian lap seperti ini nah ini kebetulan yang buat penyemprot debu itu ketinggalan ya udah dibersihkan udah bersih langsung ditutup kembali bagian lensa ini juga sama ini satu paket pokoknya lensa kamera itu harus bersihkan seperti ini dan untuk melindungi dari kotoran debu kalian juga bisa memasang filter ya filter yang seperti ini yang beningnya tutup kembali untuk lensa sudah memasukkan lagi dan untuk kamera juga hampir sama pada bagian bodi pada bagian bodi kalian lap seperti ini setiap kali pemakaian itu wajib sekali dibersihkan pokoknya wajib gitu di lus lus gini ya ibaratkan itu kamera ini sebagai istimul lah harus punya rumah harus di lus lus seperti ini harus dibersihkan ya dijaga pokoknya biar terindah dari debu terus biasanya tuh yang kotor yang bagian sini dibersihkan dibersihkan hingga tidak ada debu yang menempel toh bagian bodi terus bagian sini juga jangan sampai kelewat nih ini bersihkan pakai ini dan untuk yang bagian sini dalam ini cukup di semprot aja pakai itu yang yang ketinggalan itu tadi trot-trot jangan kesentuh dan usahakan pelk membersihkan ini ya di ruangan tertutup tertutup ya ini karena setidunya ini outdoor ini tutup kembali tak lupa harus kalian lepas juga yang namanya baterai memori nah baterai kalian lepas bersihkan juga tutup kembali kembali dan baterai juga jangan bodongan seperti ini kalau sudah selesai ya dikemas seperti awal dimasukkan ke tempatnya ini ya seperti ini baterai sudah aman memori juga sama kalian juga harus melepas melepas dimasukkan juga pokoknya benar-benar dirawat seperti ini kalau sudah seperti ini sebenarnya kalau jika kalian memiliki DSLR yang bisa diputar ya ini nggak perlu yang namanya bolak-balik ditutup seperti ini ini menurut saya pribadi cuma kalau kalian memiliki pandangan lain ya monggo karena kalau terlalu sering dibolak-balik kita takutnya nanti kabelnya itu malah cepat rusak es pokoknya misalkan udah terlalu udah buka seperti ini udah begini aja cukup dibersihkan nah dibersihkan seperti ini kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan ke drybox drybox, plug, 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 udah ini saya jamin kameranya tuh bisa anti jamur yang minimal memperlama proses jamur tersebut cara merawatnya seperti ini terus bagian sini kamera sini jika kalian membeli DSLR segeralah kalian lapisin dengan kalau di HP itu screen guard ya layarnya ini dikasih semacam screen guard supaya lebih aman anti gores ya sehingga yang tergores itu hanya screen guard nya bagian sini juga ini gimana kalau udah di rawat tetep masih bagusnya padahal kamera ini juga hampir empat tahunan ini tapi saya rawat manih-manih udah bersih sekarang dimasukkan ke tas dulu aja kalau kalian udah punya drybox masukkan ke drybox itu akan tahan kameramu nah pada dasarnya sih sebenarnya yang namanya elektronik DSLR kamera bahkan elektronik lainnya itu adalah masa ya umur ketika itu sudah berumur misalkan 7 tahun 8 tahun itu pasti tetep akan ada semacam kurang fungsional fungsional yang kurang terlebih sering sering sekali digunakan tetep ada yang namanya wayai kameraki mati gitu tetep ada tinggal terus ya misalkan hitung tahun ulang tahun bakalan ya mati entah itu kenapa tetep ada di umur yang namanya umur tidak bisa dibohongin ya tetapi yang untuk memperlama proses kematian dari DSLR tersebut ya salah satunya dengan merawat itu akan memperlama menambah umur dari DSLR tersebut mungkin itu tips dari saya semoga jika kalian melihat video ini saya tak lagi mengesampingkan yang namanya perawatan kamera DSLR kamera karena emang emang sayanglah beli DSLR mahal mahal kok baru 6 bulan sudah jamuran karena tidak dirawat oke sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih telah melihat video ini sampai jumpa di video selanjutnya and see you next time bye 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 sub indo by broth3rmax